Hai kembali lagi di channel double Y masih bersama saya Yudha Yusufa seperti biasa di konten kali ini saya akan membahas sebuah kisah horror ya yang sudah dikirim dari salah satu viewer melalui email saya sesi ini kita akan menceritakan sebuah kisah horror dari salah satu viewer dan di sesi berikutnya kita akan membedah cerita horror yang sudah saya ceritakan tersebut ceritanya begini ada sosok perempuan yang suka mengganggu pengguna jalan di salah satu daerah mungkin cerita ini sudah sering didengar ya oleh masyarakat sudah familiar gitu sosok perempuan perempuan ini sering menyetop sebuah taksi yang sedang melewati jalan yang ditempati oleh sosok tersebut kemudian setelah menyetop taksi sosok tersebut meminta supir taksi ini untuk mengantarkan sebuah alamat nah ketika sudah sampai ke alamat yang dituju sosok perempuan ini selalu bilang begini pak saya lupa bawa uang boleh nggak saya ambil uang dulu ke rumah otomatis supir taksi membolehkan gitu supir taksi ini memutuskan untuk menunggu lima menit sepuluh menit bahkan sampai satu jam wanita tersebut belum keluar-keluar juga akhirnya supir taksi ini mencoba mengetop pintu gerbang di depan rumah tersebut tok 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 permisi yang keluar bukannya sosok perempuan tadi melainkan seorang ibu-ibu tua ibu-ibu ini berkata ada yang bisa saya bantu pak supir taksi ini pun menjawab tadi anak ibu rupa bawa uang terus dia izin mau ambil uang dulu ke dalam rumah tapi sampai sekarang kok belum keluar-keluar juga mungkin ketiduran gitu kata supir taksi kemudian ibu-ibu tua ini menjawab Oh ya maaf pak anak saya mungkin lupa itu berapa sih pak 50ribu bu langsung diberikan uang kes 50ribu sama ibu-ibu tua ini sudah itu supir taksi pun bilang nggak apa-apa tuh namanya juga anak muda mungkin kelelahan ibu-ibu tua ini pun menjawab ya pak maaf anak saya sudah ngerepoti anak saya sudah meninggal 3 hari yang lalu jadi kecelakaan ketika akan menuju ke rumah ibu tersebut ternyata sosok wanita ini yang sering menyetop taksi itu adalah korban kecelakaan ketika pulang dari wisudanya jadi ketika wanita ini habis wisuda mau pulang ke rumah ibunya ini dia mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan wanita ini meninggal di tempat nah sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu membedah cerita horor ya yang pertama eh saya mati setiap cerita horor itu selalu diawali dengan sebuah kisah yang tragis entah itu pembunuhan atau kecelakaan seperti cerita yang tadi saya bawakan nggak pernah ya namanya apa cerita horor itu diawali dengan sebuah kisah yang bahagia dan ya nggak lucu juga sih ya dan mungkin kurang serem juga loh cerita horor diawali dengan sebuah kisah yang bahagia misal kalau cerita horor kita awali dengan cerita yang seram kan itu membuat pendengarnya itu wah rinding gitu contoh dulu di rumah ini pernah ada pembunuhan bahkan serem gitu tapi kalau diawali dengan kisah bahagia kan gimana ya dulu di rumah ini anaknya sungguh berprestasi anaknya rajin ibadah kan nggak serem jadinya dan yang kedua di dalam cerita tersebut sosok wanita ini sering mengetok taksi gitu saya bingung kenapa harus taksi padahal kan ada kocek ada ya banyak lah grab sebanyak kocek penggolan juga ada tapi kenapa kenapa hanya taksi gitu lanjut ini merupakan apa ya definisi hantu yang durhakkas ya kenapa ya karena dia sudah bisa meninggal tapi selalu menyusahkan ibunya gitu loh setiap ada taksi datang ibunya harus membayar Rp50.000 Rp50.000 lagi Rp50.000 lagi ya lama-kelamaan ibunya juga bangkrut stres ibunya ini jadi tolonglah buat mbak ini yang sudah meninggal stop sudah jangan gitu lagi lah kasian ibu anda karena ya duit itu nggak mengalir gitu kan kita harus mencari jadi kasian lah segini dulu video kali ini dalam konten membedah cerita cerita horor nah bagi kalian yang mungkin mempunyai cerita horor bisa kirimkan cerita horor kalian melalui email saya nanti saya tulis di bawah ini nantikan video selanjutnya pantingin terus channel double selamat menikmati selamat menikmati bye bye bye